Umur 22 tahun, hal pertama yang saya lakukan ketika saya dapat salari pertama adalah menabung untuk beli properti. PIN HOMU itu udah melayani berapa pelanggan sih? Kita sudah melayani setiap bulannya 5 juta pencari properti. Saya bergabung di Gojek di awal ketika mereka masih kecil, belum banyak dikenal. Halo neighbors, welcome back to Gray Area Podcast. Dan di episode sebelumnya kita mengundang satu tamu yang masih muda 27 tahun dan kemudian punya 150 kamar pintu kos yaitu Antoni Suwardono. Nah kali ini kita akan mencoba mengundang narasumber yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena biasanya kalau kita bicara mengenai properti atau real estate industry, biasanya didominasi oleh laki-laki. Kayak misalkan contoh teman-teman saya juga yang teknik sipil, rata-rata laki-laki. Nah tapi kali ini kita akan mengundang satu narasumber yaitu female founder untuk startup property atau prop tech terbesar di Indonesia. Thank you for coming here, Dayu Dara, founder dari PIN HOMU. Apa kabar? Baik bro Bong, thank you so much for having me. How are you? Baik, baik. Nah hari ini kita gak sendiri nih, bareng juga dengan host. Jadi hostnya ada dua nih. Saya sama bro Devin. Jadi kita hari ini pengen ngulik. Mungkin mulai dari background atau latar belakang karena mungkin beberapa dari neighbors yang belum kenal. Ada sebagian sudah kenal karena saya lihat juga followers di Instagram juga sangat banyak gitu ya. Mungkin boleh cerita sedikit backgroundnya kenapa bisa akhirnya seorang wanita yang punya pengalaman juga. Ya saya lihat di Gojek ya. Kok akhirnya memutuskan untuk bangun startup property ya. Khususnya di prop tech industry. Mungkin boleh cerita sedikit backgroundnya nih. Oke. Ceritanya berawal dari passion meets opportunity. I've been very passionate about property. Dari umur 22 tahun, pertama kali kerja, going into job market, getting my first salary. Hal pertama yang saya lakukan ketika saya dapat salary pertama adalah menabung untuk beli property. Saya beli property pertama usia 22 tahun. Wow. It was not expensive property. It was actually very affordable. Tanah yang harga per meternya cuma 150 ribu per meter. And then that was my first property. And then the past 10 years I've been buying one property each year. Setiap tahun ya? Setiap tahun. So I was a renter turn buyer, owner, investor, and then now entrepreneur in property. So I saw that property is such a large asset class. Kelas asetnya tuh gede banget ya. Kalau kita bicara soal aset kelas ada emas, ada mining, ada commodities, produk perkebunan. Then you compare that with property. It is the largest asset class. Larger than any asset you can think of. Tapi kenapa ya? Kok aset kelas ini tradisional banget? I went through that journey of buying property 10 kali kan bro? Jadi ketemu lah kurang lebih kira-kira pada saat beli itu prosesnya ada yang gak enak. Wah luar biasa dari mulai cari propertinya susah, banyak fact listings, agen yang gak semua profesional, gak semuanya kayak agen-agennya stepin kan bro Davin. Nah kemudian juga menentukan harga gimana negonya, bingung gitu kan. Pas mau cari KPR juga nyarinya kemana, kadang dikasih referens sama agen, tapi mungkin bukan bank yang kita mau. Sampai pas pembayaran juga deg-degan ya, bayar ke rekening akun gitu yang mungkin gak sama-sama nama pemilik sertifikat dan lain sebagainya. Kenapa ya? So painful gitu. Itu awalnya dari, dari passion, dan passion tuh biasanya kan dari pain or pleasure, for me it was both pain of buying property and pleasure, owning it gitu kan, and getting, actually building wealth gitu kan, membangun, apa namanya, aset dari memiliki properti gitu. Nah opportunity-nya apa waktu saya, tahun 2019 waktu saya keluar dari Gojek, saya lihat it was the right momentum to build my own venture with my co-founder. 2019 itu kita lihat bahwa digitisasi di Indonesia udah luar biasa gitu ya, dari yang awalnya tahun 2011 saya mulai kerja tuh, smartphone user mungkin cuma 10 juta, 10 juta, terus tahun 2019 ketika saya memutuskan untuk membangun bisnis sendiri, akhirnya di properti, pengguna smartphone Indonesia 180 juta, 18 kali lipat gitu, digitalisasi udah dimana-mana, aset kelasnya besar, sayangnya juga passionate disitu. Kenapa enggak? Iya, ini interesting banget ya, jadi kadang-kadang kalau ada orang yang mungkin beli properti, ada pengalaman yang enggak enak, ya komplain di sosial media, kemudian marah-marah sendiri. Tapi daerah akhirnya memutuskan untuk, oke ini challenge dan sekaligus juga opportunity dan why not kita justru bikin solusinya lewat teknologi, leverage, ya kan. Mungkin boleh sharing sedikit nggak, dari 2019 nih sampai sekarang, Pinhome itu udah melayani berapa pelanggan sih, gitu. Dan mungkin boleh dikasih sedikit gambaran besar ya, kira-kira produk-produk dari Pinhome itu apa aja? Boleh Bro Davin, nah 2019 kita merumuskan idenya, pivot berkali-kali cari bisnis modelnya, 2020 kita luncurkan layanan pertama. Katanya bisnis-bisnis terbesar dan tersukses di dunia ya, look at Google, look at Facebook, look at the largest tech companies, mulainya dari garasi. Kita juga dari garasi, garasi rumah saya. Awalnya cuma berlima, di tahun 2019 kita ideation and business model validation, kemudian 2020 Januari launch our reverse MVP website Pinhome.id. Fast forward, kita hampir 3 tahun usianya, mungkin kalau secara institusi mungkin Desember ini ulang tahunnya yang ke 3, tapi secara produknya Januari bulan depan. Nah, saat ini yang sudah kita capai adalah tim kita ada 450 orang di 80 kota di seluruh Indonesia, layanan sudah menjangkau 80 kota di seluruh Indonesia. Kita sudah melayani setiap bulannya 5 juta pencari properti melalui website Pinhome.id dan juga aplikasi Pinhome yang ada di iOS dan Android, sudah didownload setengah juta orang. Kemudian dari sisi jumlah listing juga, listing kita sudah ada sekitar 700 ribu listing dari listing properti baru dan properti sekunder, properti second. Kemudian dari sisi agen, properti yang tergabung dengan Pinhome ada sekitar 17 ribu properti agent gitu ya di seluruh Indonesia. Lalu kalau kita lihat juga dari layanan lainnya yang ada di Pinhome, tadi kan berhubung juga nanya nih layanannya apa aja sih yang ada di Pinhome. Di Pinhome itu kita one app for all property needs, dari properti searching buying, KPR, dan jasa. Jadi memang tagline-nya Pinhome ini adalah aplikasi properti KPR dan jasa, yaitu everything home. We are world's first home seeking, home buying, and home services all in one app. Selain ada layanan tadi properti yang saya sudah jelaskan, jual beli sewa properti, juga ada layanan pencarian KPR, ya kan? Dari mulai cari KPR sampai submit aplikasi KPR sampai dapetin konfirmasi approval, itu semuanya ada di aplikasi Pinhome. Dan terakhir kita juga ada layanan jasa rumah tangga, di jasa rumah tangga sendiri kita sudah ada 15 ribu penyedia jasa, baik itu dari cleaners, kemudian dari mechanics, technicians, AC cleaners gitu ya, bersihkan AC, automotive cleaners gitu, jadi bersihin mobil, cuci mobil, cuci motor gitu, dan saat ini sudah menjangkau, kita sudah melayani puluhan ribu pengguna tiap bulannya untuk layanan jasa, jadi puluhan ribu transaksi atau ratusan ribu transaksi per tahun. Nah yang mungkin saya bingung ya, ini mungkin bingungnya karena terlalu takjub, karena daerah sendiri kan yang kita kenalkan adalah seorang ibu rumah tangga, dan baru punya anak yang pertama, kalau nggak salah belum setahun bahkan ya, baru 4 bulan, tapi bisa memanage seorang wanita ini inspirasi nih buat neighbors ya, karena memanage hari ini 450 tim dari Pinhome di 80 kota di seluruh Indonesia, pertanyaan adalah gimana caranya bisa membagi waktu, dan memanage tim yang mungkin, apakah tim ini lebih muda, atau seusia, atau lebih tua gitu. Ya, saya punya dua startup. Bahkan ada dua startup. Bukan, bentar. Startup satu namanya Pinhome, startup dua namanya Baby. Karena buat saya juga, raising children, you're a parent as well, it's a lifelong venture building ya. Ya, benar. Scaling fast juga. And one of the most challenging. Of course, of course. Yeah, it is actually, it's manageable, it is challenging, but it's manageable. Gimana caranya memanage kedua hal itu yang, you know, in parallel, running, you're scaling both. You're a startup and you're a baby, gitu. Tiga hal sih yang penting. Satu adalah time management. We all have the same 24 hours. So, just like Beyonce, or Barack Obama, or like President Jokowi. Nah, dengan 24 jam yang sama, kenapa mereka bisa sangat impactful? So, you know, or how can you be so impactful? Bro, Davin juga, building snap in. So, we all have our own resources, and it's all the same 24-hour. Manage time accordingly. You know when you focus on one thing, and when you focus on the other thing, and it's juggling between work and family, gitu ya. Kita pasti bisa bikin boundaries-nya. You focus on work a certain hour, and then focus on. And then sometimes you have to multitask, so you just know when you also have to do both. Secondly, adalah pastinya support ya dari core family, spouse, ya kan. Kayaknya nggak mungkin deh saya bisa ngelakuin ini semua kalau suami saya nggak supportive. Kemudian saya juga nggak punya family yang supportive juga, gitu kan. And just sharing tasks, sharing responsibilities with me. And lastly, dari sisi infrastructure, ya kan, environment juga. Kebetulan di PIN Home itu kita work from anywhere. And that really helps with moms, gitu ya. Saya yakin banyak sekali neighbors yang juga adalah working moms merasakan kalau dapat privilege working from home atau working from anywhere, there's a lot more flexibility. You don't have to think about commuting. dua jam atau tiga jam commute itu bisa dialokasikan untuk hal lain, gitu. Yang lebih meaningful, contoh ya tadi nursing your baby, atau raising your kids at home. Itu sih yang saya temukan. Dan sebagai employers kita juga mungkin bisa merpikir bagaimana kita bisa lebih inklusif ke female workforce dengan cara itu. Nggak harus kayak 100% work from anywhere atau 100% work from home. Mungkin cuma one day every one week atau one day every one month, they will still appreciate it. And it can be a good infrastructure sih for new moms especially. Dan kalau memang dapat cuti hamil, gitu ya, maaf, cuti melahirkan tiga bulan, enam bulan, just make use of that and optimize on those moments. Accept up the infrastructure. Jadi ketika cutinya beres, udah bisa ninggalin dengan tenang, gitu. Ini saya yakin banyak banget nih neighbors yang khususnya bagi para wanita ya. Jadi saya kan di real estate kebetulan beda bidang di real estate developer. Jadi ada banyak lah multiple stream of income di real estate. Kemarin kita dengan bro Anthony, yaitu bagaimana dapat stream of income lewat jadi juragan kos-kosan. Kemudian saya dari real estate developer. Kemudian bro Devin dengan snap-innya lewat media and brokerage. Dan ternyata kalau dikulik lagi, banyak kreativiti yang memang kita bisa dapatkan. Salah satunya adalah dengan lewat membangun property super app. Dan bahkan dari rumah sendiri pun bisa. Ini akan menginspirasi banyak female founders, dan juga mungkin yang male founders juga. Bahwa ternyata kadang-kadang, kalau kita lihat industri-industri yang kayak, mungkin podcast-podcast banyak yang mengundang saham, kemudian kripto, itu banyak banget. Kita punya banyak pilihan, kita bisa undang siapa. Tapi kalau real estate, jujur kita punya tantangan untuk bisa, aduh kita mau undang siapa lagi. Benar. Dan jadi sosok kayak daerah adalah sosok yang sangat langka. Betul. Jadi kita udah denger ya tadi, beberapa achievement dari PINHOME juga, dan memang visinya dari sosok daerah ini, pengen men-solve satu solution di dunia real estate. Dan kita tahu, itu nggak mudah. Itu sulit gitu. Apalagi dengan adanya PINHOME, achievement selama tiga tahun ini, yang menurut kita sangat wow gitu. Kita takjub. Kalau boleh tahu, tantangan terbesar daerah dengan PINHOME ini, dalam perjalanannya untuk achieve itu, apa sih gitu? Tantangan terbesarnya. Prioritisasi sih. Prioritisasi. Time is limited, resources are limited, capital are limited, and it's such a large asset class. Property itu besar banget. So big that, and there's a benefit in tackling big opportunities ya. Opportunity-nya gede berarti wow, ini berarti potensi kita gede banget kalau kita bisa harvest ini, kalau kita bisa kayak, you know, tackle and win this sector gitu. Tapi tantangannya adalah, mulai dari mana? Itu tantangan terbesar. Kalau kita masuk ke sektor real estate, mulai dari mana? And it's so easy to waste money in real estate. Pasti berhubung tahu lah ya. Banyak banget developer yang membangun suatu produk ya, tidak tepat sasaran. It's not the right product for the right market, in the right location, and especially for property location is extremely important. And I think it's similar, sama juga dengan membangun technology platform in real estate. Karena at the end of the day, the commodity atau the product is real estate. So kita juga harus tahu, kita mau fokusnya di mana. Nah, Pinhome pada saat pertama kali masuk ke sektor property, kita tuh udah mencoba banyak banget business model. mungkin empat kali pivot, pada akhirnya landed di, oke ini business modelnya, this is what we wanna prioritize. And within this business model, kita mau pakai business model ini, di segmen property yang mana? Property residential kah? Commercial kah? Residential pun, kita ada primer kah? Sekunder kah? Fokusnya mau ke mana? Ini kita sebutnya GTM atau go to market strategy ya. Terus dari residential pun, ya kita mau fokusnya, misalnya kita mau fokus ke residential properties ya kan. Ada primer, sekunder, ada juga high rise, ada landed house. Ranging harga yang berapa? Ranging harganya. And then location where do you start first? And so, when you start, you really need to slice and dice market segmen yang tepat, supaya dengan resources yang terbatas, you can prove that there is actually product market fit. Dari situ baru meluas-meluas. Jadi, baru dari situ expanding outward. Then you build that concentric circle and get your business bigger and bigger and bigger. Nah, banyak yang gagal itu, dan ini bisa, ini terutama di real estate, tapi bahkan juga di sektor lain yang gagal itu, you choose the wrong core, and then when you try to expand your concentric circle, karena gak ada product market fit, gagal. Langsung gugur sebelum berkembang gitu kan. So, I think that's the biggest challenge. Untuk kita, kita tahu banget, karena kita sudah validasi, dan validasinya juga cepat banget berlokong. Saya ditanya kan, sama banyak venture builder yang lain, startup founder, how long do you pivot? How long till you know it's not working? Secepat-cepatnya. Kalau misalkan, satu hari lo bisa tahu itu gak working, then move on gitu kan. So, for us, we spend a month, two months, between each business model, sampai hari kita landed ke, oh ini business modelnya, bener-bener working, and that is working, because we know ketika kita coba akuisisi supply, kita coba bawa demand, and then you try to connect them together, boom, like there's value created, there's conversion, there's money, you know, not just for us, tapi money for actually all players, ya kan, revenue to be made for developer, for owner, for the consumer, consumer, it's about they get their objective, ya mereka cari property, mereka dapetin gitu, so product marketing langsung dapet, nah itu, kita iterasi cepet banget, cuma dalam waktu, mungkin sekitar 6-8 bulan, landed in this business model, setelah itu, it's just, hockey stick. setuju banget sih, jadi kalau saya samurai sedikit adalah memang, sometimes kita perlu melakukan yang namanya intentional mistake, jadi, ya untuk bisa dapetin, the best core value tadi, memang harus, melakukan kesalahan yang memang di intensikan, memang secara intentional, memang sengaja, supaya kita dapat, the fastest feedback possible, ya kan, dan ketika kita dapat feedback yang, kalau misalkan kita bikin sesuatu yang sampai perfect banget, misalkan kita nunggu 6 bulan perfect, ya 6 bulan lagi, sudah dapat feedback. ya betul, bulan itu fit ya dengan produk, bulan itu fit. dan gimana caranya kita fokus jadi local hero dulu kan, di satu segmen yang kecil, nanti dari sana baru kita capitalize, baru kita leverage, dan kita baru keluarin seluruh resource kita gitu ya. wow, nice banget. mungkin last question juga, sekarang kan banyak banget nih, proptech, tapi, bukan asli dari Indonesia. jadi kebanyakan proptech itu dari luar, nah, pinhome ini kan dari Indonesia. gimana nih strategi pinhome, mungkin kalau yang gak boleh dikasit tahu juga gak apa-apa, tapi yang boleh dikasit tahu, silahkan, untuk bisa, ibarat kata, bertanding lah di kompetisi antara proptech, yang antara asli Indonesia, dengan beberapa proptech dari luar negeri. ya, well, I am biased, karena saya, lulusan Gojek ya, saya bergabung di Gojek di awal, ketika mereka masih kecil, belum banyak dikenal, baru saja meluncurkan aplikasinya, adoption ratenya juga masih terbatas, tahun 2015, dan lima tahun di sana belajar, go live ya, sebagai bagian dari, tim manajemen Gojek, jadi di Gojek lima tahun itu, saya melakukan dua hal, satu, membantu ekspansi Gojek, dari yang tadinya hanya, beberapa kota menjadi ratusan kota, di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, kemudian, yang kedua adalah, diversifikasi layanan, jadi saya diminta untuk, mendiversifikasi layanan, saya membangun, bersama co-founder saya, di dalam Gojek itu, layanan yang disebut dengan, lifestyle and commerce product group, di situ ada layanan, situsi logistic service, rapid grocery delivery, kita juga ada home services, nah, karena saya lulusan Gojek, saya bias, saya percaya bahwa, this is a country where, local founders, would be able to create, world class solution, for local market, and that, local solution, then can be also, then proliferated outside Indonesia, if we choose to expand outward, itu juga bisa, itu yang saya percaya, dan sebagai local founder, experiencing local problem, building world class solutions, to your question, how do we position ourselves, let's say against other, let's say competitors, yang non-local, I think we compete fairly, tapi kita punya unfair advantage, and semua local founder di Indonesia, punya unfair advantage, which is understanding, of local context, we not just know, the problem, we leave it, we go through it, we experience it, we breathe it, dan itu yang jadi kekuatan kita, it is like the local founder, building local, you know, local business now, local business, tapi hopefully solutions, world class, it's something that, any countries can look at, and wow, this is actually something, that worth, looking at, or worth expanding, gitu ya, dan itulah kenapa mungkin like, Gojek solution, Gojek was the first, actually, I would say like, motorbike taxi drivers, kan, pertama kali ada motorbike taxi di dunia, diadanya disini, sekarang akhirnya kalau lihat, di Afrika sudah di replicate, ya kan, di Southeast Asia juga di replicate, di Vietnam, you see, and it's all coming from this one founder, kan, Indonesian founder, Nadiemakarim, so I think, ya, kita punya kekuatan itu, jangan berkecil hati, kalau kita berkompetisi gitu, dengan global players, regional players, don't worry, like you actually are, better position gitu, to win, because you're part of the local ecosystem, tapi jangan jadi sombong juga, gak boleh komplesan, ah, jadi so tau, you know, I know everything, gak bisa, you always have to learn everyday, learn from your, and the best place to learn, is learn from your users, learn from your end consumer, so get feedback everyday, every minute, every hour, gitu, so that's I think my, my feedback, then how we position ourselves differently, adalah, karena kita tau real problemsnya, we're creating like real solutions, and still world class caliber, kita percaya bahwa, this is, I think we are well positioned, to tackle the problem locally, gitu, wow, thank you Dara, for responding us, jadi untuk teman-teman yang, mendapatkan manfaat ya, dari podcast, gray area, teman-teman boleh subscribe, karena, atau juga follow, ya, akun nanti kita tampilkan, akun dari PINHOME, akun dari Dara, jadi, make sure teman-teman subscribe, like, dan comment, supaya kita bisa mengundang, tamu-tamu inspirasi lainnya, sampai ketemu di, gray area podcast berikutnya, thank you, bye-bye, thank you, bye-bye, 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 Terima kasih.